Kita awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama, pemirsa dua orang pelaku begal handphone ditangkap oleh unit reskrim Polres Cimahi pada selasa siang. Dalam aksinya yang terekam kamera CCTV pelaku menodongkan senjata api jenis airsoft gun kepada korban. Inilah detik-detik saat dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor berpura-pura menanyakan alamat kepada korban yang tengah nongkrong di kawasan Ciberem, kota Cimahi. Satu orang pelaku turun dari motor dan menodongkan senjata api jenis airsoft gun kepada korban. Pelaku pun langsung mengambil sebuah handphone milik korban lalu melarikan diri. Tak butuh waktu lama, unit reskrim Polres Cimahi langsung menangkap para pelaku ARL dan ARS di kediamannya masing-masing pada selasa siang. Para pelaku yang masih berumur 23 tahun ini mendapatkan airsoft gun dari Belanda online seharga 2 juta. Mereka menggunakan airsoft gun untuk menakut-nakuti para korbannya. Dari hasil penyidikan, saat reskrim Polres Cimahi berhasil menangkap pelaku inisial ARL dan ARS pada tanggal 18 Januari di daerah Ngampra dan Cimahi Tengah. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa satu pucuk senjata airsoft gun dan satu buah handphone milik korban. Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, para pelaku yang merupakan residivis ini terancam hukuman kurungan penjara selama 7 tahun.